Hai 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 welcome to my YouTube channel kembali lagi bersama aku yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi seputar tutorial dan tutorial kali ini kita akan membahas nih tentang cara membackup chat WhatsApp kita yang tentunya ini bermanfaat banget biar chat kita itu enggak gampang hilang atau mungkin kayak kalau kita punya chat itu bakalan muncul lagi di kemudian harinya dan dengan adanya kayak gini kalian kalau semisal enggak secara tidak sengaja menghapus WhatsApp kalian bisa dicadangkan lagi untuk chattingan kalian dengan teman pasangan ataupun keluarga biar chattingan pentingnya itu tidak akan terhapus lalu bagaimana caranya nah disini ini untuk caranya itu gampang banget teman-teman di rumah hanya memerlukan aplikasi WhatsApp dan juga alamat email untuk mencadangkannya dan sebelum kita lanjut lagi lebih jauh teman-teman di rumah jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe Nah kita langsung aja ya buat masuk ke dalam tutorialnya yang pertama dan paling utama buka aplikasi WhatsApp terus di sini kita klik ya titik tiga terus kita klik setelan Nah teman-teman di rumah untuk aplikasi WhatsApp ini memang mempunyai banyak banget fitur ada akun privasi avatar chat notifikasi data bahasa aplikasi bahkan bantuan serta undang teman dan ketika kita mau kayak membuat aplikasi WhatsApp kita itu chatnya dicadangkan ini bisa banget ya ya teman-teman di sini teman-teman di rumah itu bisa banget klik ya bagian chatnya ini kan chat ada banyak nih mulai dari tema wallpaper enter untuk mengirim visibilitas media ukuran font tetap arsipkan nah disini tempatnya ada di cadangan chat transfer chat dan juga riwayat chat tiga kategori ini bisa kalian gunakan ya karena banyak banget teman-teman di rumah yang ternyata belum tahu kalau WhatsApp itu ada tiga fitur bermanfaat ini Nah ketika kalian pengen mencadangkan chatnya biar kemudian harinya kalian itu bisa masuk lagi ke WA tanpa ada yang dihapus-hapus gitu kalian bisa klik bagian cadangan chat nah disini untuk cadangan chat ini kalian bisa lihat untuk penyimpanannya ini cuma beberapa aja terus disini teman-teman di rumah bisa klik bagian cadangkan terus di bagian bawahnya ini kalian isi dulu cadangkan ke Google Drive kalian pilih mau ya hanya ketika saya mengetuk cadangkan harian mingguan atau bulanan kalau yang harian mingguan dan bulanan nanti otomatis akan kecadangkan tapi kalau kita klik yang ini nanti tuh bakalan kayak untuk chatnya itu dicadangkan kalau kita mau aja gitu nah disini aku mau klik yang bagian bulanan Nah terus untuk akun Googlenya yang bakalan kalian tautkan itu akun Google yang ada di HP ini dan aktif ya bukan yang payah penuh gitu Nah terus kita klik nih Desi Fitri ini sebagai akun Google nya terus disini ada juga pilihannya cadangkan melalui data seluler untuk kalian yang mungkin super duper punya kuota yang banyak bisa menggunakan yang pertama kalau mau menggunakan Wi-Fi juga bisa teman-teman nanti otomatis ya dan disini untuk kalian yang mungkin video dan fotonya mau sekalian dicadangkan bisa diaktifkan seperti ini ya teman-teman nanti kalau semisal semakin banyak media yang kalian terima dari teman-teman kalian maka semakin banyak pula video MB nya yang akan diunggah gitu di bagian cadangkan nah disini kita mau langsung aja buat klik bagian cadangkan nah ini untuk cadangkannya itu sampai 100% dan kita itu harus nunggu biasanya kalau kalian chatnya itu penuh sampai benar-benar membludak mencadangkannya itu bisa sampai berjam-jam ya teman-teman cukup lama tapi memang ini worth it banget buat kalian yang nggak mau chattingan kalian itu terhapus atau bagian-bagian penting nah karena ini aku singkat jadi cuma beberapa menit aja bisa langsung dicadangkan teman-teman tuh berhasil dicadangkan nanti kalau berhasil ada ukurannya gampang banget ya nah teman-teman di rumah bisa nih langsung aja buat ikutin ya untuk tutorialnya terus untuk bagian yang dibawah ini kan ada riwayat cat ini nanti bisa kalian lihat kayak riwayat catnya ada apa aja gitu gampang ya untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe karena kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa semuanya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax